Hai sekarang kita mau ngambil kiri ya kita mau ngapa namanya mau berpapasan dengan Pak Pol hahaha wuupak Pol di tugas pagi rupanya nih mantep Oke kita disini punya transisi untuk CWA kita mau CWA dulu ada ada tayai anjing gemblok wah kelindes selalu salah satu tuh waduh kelindes loh aduh kampre kampret aduh pada udah menghindar aku masih basah tuh biasa sekali pagi-pagi banyak seliran jodarat yang masih basah Oke ini masih ya kelindes tuh satu tuh tayinya tuh waduh ban depan lagi bener nggak ya hai 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 woyah nih ini nih kayaknya kurus bawah jalan deh tapi takutnya kena dashboard nanti kalau di ngebutin mulai di dashboard nanti nempelnya Halo guys kembali lagi di blog Rokifision dan sekarang saya menuju Ubud mau pengiriman barang guys nih walaupun segini tapi uangnya segitu walaupun segini wangnya segitu gimana maksudnya tapi di sini pukul 7.30 aku tumen banget lu keluar jam segini menuju Ubud dan aku juga belum tahu alamatnya dimana jadi semoga aja ada jaringan sana buat aku buka GPS nanti guys nanti aku bakal banyak bercerita di sini soalnya kemarin ada yang bilang katanya bosen kontennya dagang pulsa eh pedang kebab mau gimana lagi tapi banyak-banyak yang suka loh jadi kalau sistem di YouTube itu kan satu itu penuhi permintaan viewers dulu karena kita masih di bawah 100.000 subscriber jadi belum ada pendampingan dari YouTube maka dari itu kita harus cari viewers itu dengan cara memutar apa yang dia suka dulu gitu loh makanya banyak motovlogger atau akun-akun lain tuh ya terutama motovlogger dulu lah dia tuh kalau udah di atas 100.000 subscriber tuh buat judul tuh seenak jidatnya boleh katanya itu kata-kata apa namanya ada seorang youtuber yang ahli paham tentang YouTube yang biasanya aku aja aku bukan aja ibaratnya jadikan referensi buat pengembangan channelnya aku gitu guys kalau udah di atas 100.000 subscriber biasanya YouTube tuh melakukan pendampingan dengan channel kita nah maka dari itu karena aku masih di bawah 100.000 jadi aku hati-hati sekali nih guys harus bener-bener aktif dan banyak upload terutama yang netizen suka gitu loh makanya nggak heran kalau dagang-dagang kebab tuh paling banyak kontennya karena itu permintaan yang paling banyak sementara ini gitu loh jadi itu membantu juga sih karena dagang kebab juga nanti dapat pembagian adsense juga dari aku aku nanti aku adil ke orangnya nggak lupa temen jadi pemain kalau aku dapat ya dia dapat gitu aja sistemnya sih meskipun agak kebabnya sebenarnya enggak begitu enggak begitu mikirin masalah uang tapi aku yakin dia pasti perlu guys wih gunungnya lihat ada-ada empat lho gunungnya tuh 234 itu tuh kalah Hai kalau punya rumah di sini kayaknya betah banget gitu ya ada jaringan kabel fiber nggak di sini ya apalagi kalau ada kabel fibernya uh kayaknya nggak ada deh aku ngeliat dari tadi kabel yang ada kabel fiber di sini kok bisa ya jadi mungkin kita close dulu di sini nanti kita sambung lagi kalau udah nyampe di Ubud atau di sekitarnya nanti guys biar nggak terlalu panjang juga videonya oke boom nah ini ada Indomaret di sini Biasa kalau Indomaret free parkir kan alias boleh parkir tanpa membayar ini tinggal lurus lagi nyampe dah Oh ya sampai tinggal lurus depannya kita mau muter arah dulu guys duh Hai pagi-pagi udah kubut loh ngapain coba Alphamart atau Indomaret yang ada tempat nongkrong lah pokoknya Indomaret dong a few moments later Oh kamu kucing-kucing orang Baku hantam sama kucing Ayo baku hantam yuk Gua sayang belum buka loh Degang kebab Sayangannya si Nopi nih Halo guys kembali lagi di vlog Rokipisien Dan sekarang saya lagi ada di Kocomark Tebongkang di Ubud Disini saya mau menunggu Yang diajak COD Tapi sayangnya gak dibales pesannya Ini soalnya baru pertama kali ini Pengiriman menggunakan metode seperti ini Jadi bener-bener perkiraan Bakal ketemu orangnya Kayaknya cuma 25% aja Nggak tau nanti kita tunggu sampai jam 9 Nanti aku akan telpon Apa kira-kira jawabannya nanti kita tunggu aja A little longer than a few minutes later Oh ada yang masuk Halo Oh dia orangnya Oh itu dia orangnya Sayang kesana ya Pas aku tadi lagi bikin Bikin Video rata orangnya ada disini Untung banget Ini udah pas tinggal ukuran aja ya Oh iya makasih pak Halo guys Akhirnya tadi aku ketemu dengan bapaknya Tapi mohon maaf Aku ngambil kamera dari jauh Dan aku privat Privat orangnya Biar gak gini Rahsia perusahaan Dan apapun yang aku jual Bukan jual sih sebenarnya Itu kerajinan tangan Produksi rumah sih sebenarnya Jadi Apa namanya itu Yang satu saiznya Kegedean Yang satunya pas Jadi yang cuma satu aja diambil Dan satunya lagi Nanti saiznya dikecilin Dan nanti aku bakal pengiriman lagi Di kubut guys Kebabnya lebih murah dari sinopi loh Tapi gak tau kualitasnya Jadi mungkin itu Aduh Jadi mungkin itu aja vlog untuk Pagi ini Nanti kita closing di jalan aja Sambil aku bercerita sedikit Dan Terima kasih sudah Pantengin vlog ini Bagi kalian yang kemarin bilang Bosen ngeliat dagang kebab Nih aku kasih konten lain Awas kalau gak ditonton Aku santet kalian nanti Oke Ini lampu merah gak nih Takutnya lampu merah Aku terobos Ngambilnya dari sini Soalnya kena bilang lagi Ntar kayak di Singaraja Oke dah langsung Let's go Ternyata deket loh lokasinya Gak susah-susah banget nyarinya Aduh Dan disini Apa namanya tuh Uh N-Mac yang baru tuh Liat tuh Wah songong N-Mac baru tuh Udah ada aja yang Make N-Mac baru disini Oh iya sebelumnya Sebelum aku cerita N-Mac tadi Aku mau cerita Dua hari lalu Kalau gak salah ya Aku mimpi punya N-Mac baru loh Terus terang ya Secara Secara Kelihatannya gitu Dari segi fitur Harga dan yang lainnya Aku lebih proper ke N-Mac Sekarang deh Ketimbang ke ADP Mungkin kalau aku punya uang Aku lebih milih beli N-Mac Ketimbang beli ADP deh Kayaknya aku lebih cocok Naik N-Mac gitu loh Meskipun Yamaha Tapi tuh Menn aku ngeliat Bahwa N-Mac tuh Kayaknya lebih bagus Dari Honda yang sekarang gitu loh Tapi lupakan itu semua Karena aku gak punya uang Jadi gak bakalan bisa beli Gak bisa bakal ngebuktiin juga Aku disini cuman Punya satu misi guys Yaitu misinya ya Membuat PC gaming Asik Kemarin maunya aku beli PS4 Tapi setelah dipikir-pikir Supaya bisa main game juga Main game aku kan gak terlalu Lebih banyak kerjanya Kalau di Apa Monitor kan Jadi aku putusin untuk beli PC guys Karena game aku cuman main satu aja Biasanya sih GTA aja Itu juga cukup loh Karena nanti aku beli PC PC gaming Biar bisa sambil nyobain Adobe Premiere Adobe Premiere ya namanya Untuk ngedit video ya Sekalian mau menjelajahi Fitur Premiere gitu loh Sekali-sekali ngedit Pake PC gitu Biar ada lah Sedikit kesibukan di rumah Tapi sebelum PC Aku rencananya sih Mau pasang listrik pulsa dulu sih Soalnya listrik di rumah tuh Jamin gak kuat banget Kalau pake PC gaming Jadi disini Sekarang kita mau Pulang Sekaligus membahas Membahas tentang hal yang gak penting di jalan Yaitu jalan raya Singapadu Giyanyar Enggak Enggak aku sangka Aku ke Giyanyar lagi ya Enggak aku sangka Aku ke Giyanyar lagi Dan Tadi aku habis COD-an Sebenernya males sih Berangkat pagi Kenapa? Karena Pagi harusnya kerja loh Kalau bisa tuh sore Berangkatnya Sore berangkatnya tuh Kan paginya bisa kerja gitu loh Jadi nanti aku juga punya Apa namanya Q&A guys Q&A berbasis hadiah Asik Tapi aku masih belum tau gimana Soalnya udah Menjelang 60 ribu subscriber loh Jadi aku harus Nyiapin giveaway lagi Kayaknya nih Harus nyiapin giveaway lagi Dan aku masih bingung hadiahnya Dan sementara waktu nanti Untuk hadiahnya Luar Pulau Bali Luar Pulau Bali Nanti rencananya Bakal pulsa dulu Supaya nanti Bisa langsung pengiriman Dan sepertinya Ini bukan jalan yang Tadi aku lewatin loh Perasaan gak ada Pohon beringinnya deh tadi Bener gak? Perasaan gak ada Pohon beringinnya deh Apa ada ya? Apa aku yang lupa ya? Waktu coba Lurus ya Oh bukan bukan Bener lah jalanin yang tadi Rencananya nanti Giveawaynya tuh Hadiahnya pulsa dulu guys Supaya nanti langsung menang Langsung dihubungi Langsung dikirim gitu Soalnya kemarin Yang hadiah speaker tuh Pemenangnya dari Jawa Tengah Dan hadiahnya tuh Dikirim tanggal Berapa ya? Tanggal 8 guys Menangnya tanggal 28 Dikirimi tanggal 8 Jadi delay banget Soalnya terbatas waktu Aku juga sih Karena kerja Dan Ke JNTnya itu Lumayan makan waktu juga Jadi Ngatur waktu tuh Susah banget Jadi Makanya nanti Hadiah giveaway Sementara ini Untuk yang luar Bali Rencananya nanti Aku kasih pulsa dulu guys 25.000 Untuk 8 orang Pemenang Nah itu masih rencana ya Masih rencana gitu dulu Masih direncanain Nama juga channel masih Channel masih baru guys Jadi jangan terlalu berharap Aku giveaway motor disini Giveaway HP Karena hasil dari Apa namanya Hasil dari AdSense juga gak seberapa loh Kamu kira gede Kalau gede aku udah Kemarin ada yang bilang AdSense nya aku Katanya Menghasilkan Antara 9 sampai 39 juta Eh 19 sampai 39 juta loh Ada yang bilang gitu loh Ada yang nge-screenshot Pakai Aplikasi Apa namanya Social Blade ya Tapi kalau bener Dapet segitu sebulannya Aku tuh aku keluyuran Sekarang gak pake Motor Pario lagi guys Langsung pake N-Mac yang baru loh Tapi itu kan hanya Estimasi Estimasi yang Apa namanya Ibaratnya cuman Prediksi dari Sistemnya aja Orang penghasilan Utamanya kan Google yang nentuin Kecuali kalau kalian bisa Baca akun AdSense Baru Tapi akun AdSense Yang punya akun aja Yang bisa baca Disini aku mau Bikin video tanpa kat ya Kayaknya semoga aja Ada yang nonton Misalnya kurang ajar banget Ada yang bilang Kemarin konten agang pulsa Katanya lama-lama ngebosenin Bikin konten lain Yaudah ini kontennya Keluar sembarangan Pario Tadi aku Sempet baku hantam juga sih Sama kucing di Indomaret Ngeselin banget Ngeong-ngeong Dia nyamperin Udah dielus Malah nyakar Kayaknya Emang beneran Pengen baku hantam Kucingnya itu Jadi aku baku hantam Sebentar Tapi gak bisa lama-lama Soalnya tadi ada Bongkar muat Uang Tadi ke Indomaret Mungkin ke ATM Tadi ada petugas Yang membawa senjata Daripada nanti Aku baku hantam Sama kucing Nanti dikiranya Baku hantam beneran Di door Nanti aku disana Soalnya aku tampang Gini tuh Kelihatan bagi Polisi yang sensitif Ibaratnya kayak lagi Penjagaan Bawa senjata api Aku mungkin dikira Antek teroris Antek teroris Ya masker Tengkorak Tampilan kayak gini Ada aja vlog hari ini Enggak tau Enggak tau ada yang nonton Enggak Ini kok macet disini Pantesan ada buso Oke guys Mungkin sampai disini dulu Vlog kita Pagi ini Aku mau langsung pulang Dan langsung kerja lagi Nanti kita sambung lagi Sorenya Sambil ngepeng Dagang pulsa Kalau ada kesempatan Jadi terima kasih Udah menonton video ini Sampai habis guys Ini adalah vlog yang berbeda Dari biasanya Dan Salam safety End cut Aku duluan bro Wuss 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 Wuh Sempit-sempit gini nih Extreme Tiba-tiba ada yang nengok Nabrak Ngirempet mobil orang Ganti rugi Boom Everyone Something I I Terima kasih.